Karena ini pelakunya anak-anak, di bawah umur kita panggil orang tuanya, bapak, kemudian dari Binsos, semua sepakat, orang tua pelaku juga akan mengganti, perubahan sekir, kemudian dia sudah meminta maaf, dan korban juga sedang memaaf. Kalau korbannya belum ya? Ini lengkap. Bisa pakai dia, yang penting satu lah, satu perwakilan. Sekolahin dululah ya, biar nggak nakal. Nanti minta ke pemerintah, karena ada di desa itu programnya, yang anak kurang mampu, nanti dibantu gratis itu nggak bayar sekolah itu. Kita nunggu dari bapak ya, apa, dari, ya halo, ya halo, oke, sampai ya, yang komen di Youtube saya kamu ya? Yang komen di Youtube? Ya, yang korban, saya korbannya itu Pak katanya. Saya mulai, selamat menikmati Pak Gajim, Pak Kasar dari, Pak PAS, ya, dari Pak PAS, Om Ham, kemudian dari Binsos, dari Pemerintah Daerah, perlindungan PTA, kemudian di korban Pak Sopir, termasuk yang online, dari keluarga para pelaku, dan seluruh anggota yang sudah mati, yaitu pelemparan Sopir Truck ya, yang lewat oleh persangkannya sudah kita tangkap, ternyata pelakunya Nana, untuk menyikapi ini tentu kita perlu membahas tentang proses selanjutnya, ya, proses selanjutnya. Untuk saya ceritakan ini Pak, karena kasus pelemparan ini sangat merasakan Sopir, ya, bahkan viral di media sosial, bahwa Bangka Barat ini tidak aman. Bangka Barat ini ada pelemparan, jadi ada ketakutan oleh para Sopir, sehingga mereka tidak nyaman kerja di sini. Kemudian, dari penyidik Polsek, para Polsek dan Kepala Desa, terus melakukan penyidikan, penyelidikan, sehingga diketahui pelakunya. Ya, ternyata pelakunya masih anak-anak. Nah, berdasarkan kewajiban dari penyidik, berserahat dengan undang-undang, bagi undang-undang perlindungan anak, maupun peradilan anak, kita wajib membahas ini tentang restoratif jatis, yaitu penyelesaian, penyelesaian perkara di luar pengadilannya, dengan proses dialog. Dialog ini melibatkan stakeholder, keluarga tersangka, dan korban. Nah, di sini kita minta pendapat saat, terutama dari Bapak Sduduk. Ya, dari Bapak Sduduk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, yang saya memati Bapak Kakores, Bapak Jandim, Pak Kamat, dari Binas Sosial, yang tidak bisa disebutnya satu-satunya. Terima kasih atas waktu yang memberikan. Terkait dengan penasalahan anaknya, ya, memang, menurut undang-undang, pasal undang-undang 11 tahun 2012, pasal 7, yang masuk di versi itu, damai lah Pak ya, gampangnya gini, damai, tapi harus ada persetujuan dari korban, korban dulu. Nah, sekarang saya minta keterwakilan dari Bapak yang online, silakan, ada yang mau disampaikan, Pak Afrik, Pak Afrik, silakan Pak Afrik. Ya, selamat malam untuk Bapak, Bapak Dandir, dan semua Bapak-bapak yang sudah ada di, mana ya, di Kores Bangka Tanat, atau Kores Bangka Tanat, atau pendapat daya lah, ya, kalau memang anak tersebut, tidak ada yang terlalu masuk di bawah rumah, dan kita juga, kita bisa menghubungi, atau, saya Pak, atau masalah, ganti, fungsinya itu, di mana ini, kita belum tahu, Pak, ke tempatnya, dilimpaskan ke sopik, atau, kembali kemas masalah, ada kerja yang, kerja yang kecap, yang mengkau, itu dilimpaskan ke kita, atau di masuk, uang nancor itu, belum tahu, karena, sistem disini, kalau-kalau nanti dipotong, kalau tidak, ya, kita belum tahu, Pak, nanti ayah pulang, belum tahu, dipotong, atau tidak, kalau belum masih, ke sana, kalau tidak dipotong, tidak, tidak, jadi masih menuntut, jadi rugi ini, Pak, ya, kalau dari pihak, buasnya, tidak, dilimpaskan ke kita, ya, kita, lepaskan, Pak, amanah itu, tidak, kalau, penting, kembali kembali, yang diulang, lagi, kalau dilimpaskan ke sopik, ya, kalau, emang, berapa kerugiannya, Pak, kerugiannya berapa, kemarin, kalau kerugian, setiap, 800 ribu, Pak, 400 ribu, ya, berapa, sampai kerugian, itu kan, kaca itu kan, belum diganti, jadi, saya juga belum tahu, Pak, itu harga kacanya, masih utuh, letak, letak, ya, masih, posisi mobilnya, di samping, di depan, kaca besar, kaca besar, 3 juta, 3 juta, jadi, enggak tahu, nih, harga, kalau masalah harga, barga gitu kan, itu kan, berapa, 5 orang berarti, yang apa, yang pecah, katanya, yang setahu saya, tiga, yang dua, satu mobilnya, cuma, pintu, pintu, yang mobil pusol, itu lempar, botol ya, pakai ini, batu, oke, saya pengen dengar dari keluarganya, pelaku, yang penting damai, iya, kalau kami, enggak melontur, banyak Pak, istilahnya, ini, ini, kami, takut, banyak, uang kami, dipotong, kita, cokir, itu, radinya, nggak sesuatu, maaf, kalau, perwakilan, perwakilan semua, orang tua saya, iya, maksudnya, sanggup mengganti, kerugian sesuai ya, yang penting dicabut ya, itu maksudnya, jadi, ini Pak, F3 sama, nanti akan diganti orang tuanya, kalau memang itu, bosnya mau ganti langsung, ya, nggak usah diganti sama inilah ya, biar bosnya aja, ya, minta-minta ya, bos sendiri, ya, ya, kalau mengatau bosnya, mau diganti sendiri, berarti, nggak usah, nuntut, ya, kalau memang nggak, ini yang mau dimengerti, Pak ya, karena mereka sopir, dia kerja juga digaji, saya kira sepakat ini ya, hadap, dari yang, Tinsos, Tinsos, mungkin saya pengen dengar, pendapatnya, Tinsos, terima kasih. 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 khawatir karena sudah aman ya, sudah aman, pelakunya sudah ada nanti sudah menandatangannya tidak mengulangi lagi kalau ada apa-apa di Bangga Barat tolong langsung telepon 110 itu ada telepon gratis supaya kita bisa langsung melakukan respon kalau memang ada gangguan di jalan khususnya para sopir ya 110 itu enggak bayar ya, tolong dikasih tahu semua teman-temannya saya kira itu saja, saya kira itu cukup kalau malam ini, terima kasih atas partisipasinya dari Bapak, dari 100 orang tua ke depan kita sama-sama lah membangun anak-anak kita ini tetap, walaupun nakal namanya anak-anak kita sayangi, ya kita enggak proses bidana dengan harapan nanti anak-anak ini bisa berguna bagi orang tua, bagi bangsa, bagi negara, terima kasih satu ada teman Pak? ya, terima kasih saya tutup Bapak, 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 Bapak nyangka tak anak Bapak ini bakal ngelempan kayak gini? enggak nyangka lah, kita juga nonton di Facebook kan kalau tahunya anak kita pelakunya setelah tahu itu apa? yang Bapak ya kaget lah kemarin saya dipanggil di Polsek ada tak yang Bapak kasih nasihat dari? belum, belum oke, nah untuk kejadian ini gimana Pak? ada tanggapan atau mau minta maaf untuk kejadian ini saya meminta maaf lah dari orang tua pelaku kepada sopir-sopir truk yang melintas di bangka barat ini bisa dipastikan tidak mengulangi ya Pak ya, ya, betul-betul oke, selamat pagi ya, ya, betul-betul yang lain ah ini juga kita disimpulkan ya disimpulkan untuk pelaku pelemparan tindak-tindak yang sudah terjadi kemarin kita sudah selamankan kemudian kita karena ini pelakunya anak-anak di bawah umur kita panggil orang tuanya bapak kemudian dari binsos semua sepakat orang tua pelaku juga akan mengganti kerugian sopir kemudian juga sudah meminta maaf dan korban juga sudah memaafkan sudah memaafkan jadi kita restoran disjastis jadi kita hentikan prosesnya prosesnya terus dalam pengawasan binsos dan kepolisian nanti ke depannya anak-anak bagaimana nasibnya ke depan berarti korban sopir ter sudah sudah tadi ada perwakilan dua ya perwakilan dua kalau memang diganti ini kan terjadi di jalan pada saat malam hari ini apakah akan ada ditingkatkan kegiatan dari babi peti masak-sakak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton kemarin dari posek saya juga ngecek kegiatannya sampai terungkap benar ini jadi memang malam ya saksi yang kurang jadi agak lambat kemarin sampai lambat sebulan di bawah untuk orang tua anak-anak agar mungkin di jam malam ya untuk orang tua anak supaya dia wasilah anaknya itu kalau memang ada gak sekolah nanti tolong dilaporkan ke desa karena ada program-program pemerintah kita bisa tetap sekolah dengan anak-anak juga dalam bertahun terima kasih selamat menikmati